Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobakhul khair yata ramid Kaifah halukum Alhamdulillah Ustazah Di khair aydan Berjumpa lagi dengan Ustazah Fatma Tapi kali ini kita akan belajar Di pembelajaran al-Islam Kelas 1 Nah sebelum belajar kita berdoa dulu ya Berdoa dimulai Selesai Semoga pembelajaran kita hari ini Berjalan dengan lancar Dan ilmunya bermanfaat Nah 2 pekan kemarin Anak-anak sudah belajar tentang Oh 3 pekan ya 3 pekan kemarin Anak-anak sudah belajar tentang Surat pendek Juga sudah belajar tentang Syahadat taib Nah kali ini Ustazah Fatma Akan mengajak anak-anak semuanya Untuk belajar tentang Asma'ul Husna Nah apa itu Asma'ul Husna? Asma'ul Husna terdiri dari 2 kata Asma' dan Husna Asma' ini maknanya adalah nama Sedangkan Husna adalah Baik atau indah Jadi Asma'ul Husna ini adalah Nama-nama Allah yang indah atau baik Anak-anak Dan jumlahnya ada 99 Apa kita akan belajar itu semua Ustazah? Insya Allah seperti itu ya Tapi kita mulai dari 5 Asma'ul Husna yang akan kita pelajari hari ini Apa saja itu? Ada Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Dan As-Salam Yang akan kita pelajari hari ini Ada Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Dan As-Salam Nah ada beberapa yang seperti nama kelas kalian ya Oke kita mulai dari yang pertama Yaitu Ar-Rahman Ar-Rahman ini seperti kalau anak-anak kegiatan tarjim ya Sudah Ustazah ajak untuk mengenal arti dari Basmalah Sudah ya Disitu ada Ar-Rahmani Nah Ar-Rahman Yang Maha Pengasih Nah jadi artinya Ar-Rahman ini adalah Maha Pengasih Allah adalah Tuhan kita yang Maha Pengasih anak-anak Yang mengasihi kita dan semua mahluknya Jadi Allah itu mengasihi kita anak-anak Jangan sampai kita lalai ya untuk beribadah kepada Allah Karena Allah senantiasa mengasihi kita Dan jika kita senantiasa mengingat Allah Maka Allah akan semakin mengasihi kita Nah Asma'ul Husna yang kedua ada Ar-Rahim Ar-Rahim ini Maha Penyayang Anak-anak juga sudah belajar ya Ketika tarjim Ar-Rahmani Yang Maha Pengasih Ar-Rahim Lagi Maha Penyayang Nah Ar-Rahim artinya Maha Penyayang Allah sangat sayang kepada semua hambanya Termasuk kita ya anak Insya Allah Jika kita senantiasa beribadah kepada Allah Senantiasa mengagungkan nama Allah yang indah ini Maka Allah akan semakin sayang kepada kita Hambanya Nah Asma'ul Husna yang ketiga Setelah Ar-Rahman Ar-Rahim Selanjutnya adalah Al-Malik Al-Malik ini adalah artinya Yang Merajai Nah artinya Raja atau Yang Maha Merajai Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Raja dari alam semesta Dari segalanya Nah kalau anak-anak tahu Mungkin pernah mendengar dongeng Ada seorang raja Nah seperti itu ya anak Nah itu berbeda ya Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Raja seluruh alam Rajanya para raja Dan rajanya seluruh makhluknya Jadi Allah adalah Raja yang memiliki Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Masya Allah ya Luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan yang keempat Adalah Al-Quddus atau Maha Suci Allah adalah Tuhan yang Maha Suci anak-anak Maksudnya adalah Allah adalah Tuhan yang sempurna Yang tidak ada kesalahan pada Allah Jadi Allah itu Maha Suci anak-anak Dan yang kelima adalah As-Salam Ini juga salah satu nama di kelas satu ya Kelas satu As-Salam Nah As-Salam ini memang diambil dari Asmaul Husna anak-anak Yang artinya adalah Maha memberi keselamatan Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhan Yang tadi sudah menyayangi kita Mengasihi kita Yang merupakan Raja kita Kemudian Tuhan yang Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga Tuhan Yang senantiasa memberikan keselamatan kepada kita Nah maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Agar Allah melindungi kita anak-anak Sehingga Allah senantiasa melindungi dan memberikan keselamatan kepada kita Nah itu tadi ya Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan As-Salam Coba usada kepingin mendengar Anak-anak sebutkan ya Dirungkan dari rumah Usada akan tunjukkan di layar yang anak-anak lihat saat ini Kemudian anak-anak ikuti ya dari rumah Oke kita mulai dari yang pertama Oke Ar-Rahman Yang kedua Ar-Rahim Yang ketiga Al-Malik Yang keempat Al-Qudus, dan As-Salam Alhamdulillah anak-anak Semoga anak-anak memahami ya Nama-nama Allah yang indah atau baik itu Dan juga maknanya Sehingga kita senantiasa menjadi hamba yang beriman Hamba yang senantiasa semangat dalam beribadah Nah itu tadi yang usada Fatma sampaikan Dalam pembelajaran kali ini Semoga anak-anak senantiasa sehat selalu Dan pesan usada Don't forget to pray on time Yang belum sholat subuh Sholat subuh ya Dan sholat lima waktu yang lainnya Dan don't forget to recite the Holy Quran Murhaja'ah surat-surat yang anak-anak hafalkan Don't forget to obey your parents Memuantu ayah bunda di rumah Don't forget to study hard And be careful Itu tadi yang usada Fatma sampaikan Semoga bermanfaat Kita tutup dengan hamdala Alhamdulillah Yirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menontonu Terima kasih.